di landing page halaman login di bawah tombol login ini ada create an account, klikkan create an account kemudian pilihlah tipe penggunanya itu pelaku usaha ya karena Bapak Ibu sebagai pelaku usaha ini banyak sekali yang salah-salah juga walaupun dia sebetulnya sudah tahu bahwa dirinya itu sebagai pelaku usaha, tapi ada yang memilih selain pelaku usaha, maka kalau salah pilih nanti pada saat login, tidak ada isian untuk NIP dan seterusnya, karena bukan sebagai pelaku usaha ini kami ingatkan kembali bahwa sebagai pelaku usaha pilihnya di sini pelaku usaha kemudian misalnya kita akan contohkan ini ya, NIP-nya atas nama Sarpika pelaku usahanya ini misalnya nama pelaku usahnya diketikan Sarpika kemudian isikan email yang aktif email yang aktif dari pelaku usaha itu apa karena nanti email yang aktif ini akan ada notifikasi ya ini kebetulan pada saat ini untuk simulasi penggunaan atau pembuatan akun ini kami bypass untuk aktifasi akunnya dan email aktif ini juga nanti ada notifikasi misalnya kalau ada informasi-informasi dari kami bisa dibelaskan melalui email ataupun melalui WA ya kemudian setelah isi email aktif tentukan passwordnya password ini minimal 8 karakter ya dan dibuat yang mudah diingat dan susah ditebak ya bisa kombinasi antara angka dan huruf tentukan saja passwordnya minimal 8 karakter kombinasi antara angka dan huruf dan buatlah yang mudah diingat dan susah ditebak ya kemudian klik send ya nah ini proses pembuatan akun ini kami simulasi menggunakan development dulu ya di lokal kami sehingga performanya tidak secepat waktu di server production nah pada saat sudah selesai kita langsung ke halaman login ya kemudian isikan email yang tadi dibuat kemudian passwordnya apa yang tadi ditentukan lalu klik login ya nah di awal tampilan login ini ada ucapan selamat datang bisa dibaca dulu silahkan kalau sudah klik tutup kemudian disini seperti biasa ya ada tampilan diminta untuk mengisi asal pelaku usaha nah Bapak Ibu yang pelaku usaha di dalam negeri ya isinya dalam negeri ya jangan sampai salah dan bukan instansi pemerintah ya dalam negeri ya kemudian klik next setelah klik next diminta untuk mengisikan NIB nya isikan NIB nya disini lalu klik lanjutan nah ini hari kita akan dapat data dari OSS BKPM ya nah disini sudah ketahuan NIB nya sekian nama perusahaannya ini alamatnya disini ya kemudian disini setelah selesai klik selesai ya nah pada saat klik selesai ini untuk login sudah selesai kemudian langkah berikutnya untuk memulai pengajuan itu sebelumnya harus update data pelaku usaha dulu jadi klik sertifikasi kemudian klik pelaku usaha ini pada prinsipnya masih sama seperti yang sebelumnya ya kalau yang tahapan ini ya nah silahkan isi penanggung jawabnya dulu misalnya penanggung jawabnya ini ya sertifikasi kemudian nomor kontaknya isikan berapa kemudian emailnya email yang aktif ya silahkan diisikan juga kemudian setelah selesai isi data langsung klik simpan simpan berhasil kemudian langkah berikutnya setelah update data pelaku penanggung jawab ini isikan pabrik ya atau fasilitas produksinya ini kebetulan industrinya saya pilih industri minuman ringan ya atau industri minuman kemudian silahkan isikan alamat pabrik atau fasilitas produksi ya ini maksud itu fasilitas produksi ini nama ininya dulu ya misalnya namanya Sartika Jus misalnya ya kemudian isikan kabupaten kotanya kemudian provinsinya juga kemudian kemudian disini diminta untuk isikan kode postnya kode postnya itu berapa ya sebenarnya saya diminta untuk isikan kode post ini kode postnya itu disesuaikan dengan kode postnya lokasi ini ya lokasi usahanya dimana jadi kode post disini ini wajib diisi ya kode post ya karena ini kode post itu menentukan nanti pada saat kita pilih pendamping di lokasi fasilitas produksi itu harus diisi kode postnya sesuai dengan lokasinya ya karena bisa jadi ada pelaku usaha yang alamatnya beda dengan alamat fasilitas produksinya misalnya pelaku usaha itu alamatnya di Jawa Barat tapi dia punya usaha di Jakarta nah ini kan yang disini yang di fasilitas produksi itu yang diisi adalah yang lokasi usahanya yang di Jakartanya misalnya seperti itu jadi kode postnya juga harus sesuai dengan kode post yang ada di lokasi usaha kemudian misalnya disini statusnya milik sendiri lalu klik tambah ya nanti akan ditambil disini kemudian setelah itu kalau memang memiliki outlet bisa diisi tapi kalau memang tidak punya outlet bisa dilewat nah ini misalnya sama ya outletnya atau tempat penjualannya itu di lokasi yang sama dengan di lokasi usaha bisa diisikan dengan data yang sama lalu klik tambah ya nanti akan ditambil disini kemudian penyelia halal nama penyelia halal itu siapa setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal ya dan apabila memang pelaku usaha itu belum memiliki penyelia halal saat ini pelaku usaha itu yang beragama Islam itu bisa dijadikan atau menunjuk dirinya sendiri sebagai penyelia halal kemudian isikan nomor KTP-nya nomor KTP-nya berapa diisikan kemudian ini sudah pasti harus beragama Islam ya karena syarat penyelia halal itu harus beragama Islam dan ini kalau memang memiliki pelatihan penyelia halal bisa diisikan nomor sertifikatnya dan tanggal sertifikatnya tapi kalau memang tidak atau belum memiliki sertifikat penyelia halal ini enggak usah diisi enggak apa-apa ya enggak usah diisi strip atau titik enggak usah dilewatin aja kosongin aja nah ini diminta untuk mengisi SK penyelia halal nah ini misalnya ditentukan saja nomor SK-nya berapa dan tanggal SK-nya ya berapa kemudian nomor kontak penyelia halalnya itu berapa kemudian diminta untuk upload KTP nah ini kita upload-kan KTP-nya ya kemudian klik tambah setelah klik tambah nanti di sini ada tombol SK penyelia halal jadi SK penetapan penyelia halal jadi Bapak Ibu pelaku usaha atau pendamping tidak perlu menyiapkan SK manual ya langsung klik ini saja nanti akan terbentuk format SK penyelia halal seperti ini jadi penyelia halal memiliki tugas mengawasi proses produk halal di perusahaan kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan mengordinasikan proses produk halal mendampingi auditor halal pada saat pemersahan ini ya salah satu atau beberapa tugas dari penyelia halal diantaranya seperti ini kemudian kalau memang sudah untuk tahapan update data pelaku usaha ini langkah selanjutnya adalah memulai untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal bisa klik menu sertifikasi yang ada di sebelah kiri ini kemudian klik pengajuan self declare disini ya ini kan kita simulasi terkait dengan pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha jadi klik self declare disini kemudian klik layanan nah ini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi ya ini sebagai kurasi data awal ya apakah memang jenis produk atau kriteria dari pelaku usaha itu memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitasi sub declare atau tidak nah ini bisa diisi ya nama usahanya kemudian apakah usaha saudara sudah berjalan selama satu tahun misalnya iya ya kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria safety crawl nanti tidak bisa mengajukan ya kemudian apakah saudara pernah atau sedang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal misalnya tidak ya kalau ini iya nanti pasti akan tertolak misalnya tidak kemudian alamat usahanya kemudian klik next ya apabila sudah isi beberapa pertanyaan ini klik next kemudian disini diminta untuk sebutkan nama produk saudara kemudian isi dengan spesifik produk ya misalnya ini jus buah mangga misalnya ya kemudian apakah saudara memproduksi produk lain yang menggunakan bahan non halal contohnya ini ada kuesus fiarum atau produk dengan menggunakan bahan mirin atau angciu ya misalnya tidak ya nah ini kalau ini sebetulnya pertanyaan yang berikutnya itu ada kaitannya dengan pertanyaan di atasnya namun kalau memang ini tidak ini klik aja ya ya misalnya terpisah ininya bahan halal dengan bahan non halalnya kemudian berikutnya apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal contohnya yang bahan halal itu bahan-bahannya sudah berseribat halal semua atau bahan yang berasal dari alam tanpa seribat halal misalnya buah segar sayur segar telur segar ikan segar atau rempah dan lain-lain nah ini misalnya iya ya bahan-bahannya yang digunakan adalah bahan-bahannya yang sudah halal semua soalnya kalau misalnya pilih tidak ya pastikan juga di pelaku saya memang bahan-bahannya sudah ada seribatnya semua dan sudah halal pasti halal kalau tidak coba kita pilih tidak ya nanti akan ketolak apakah produk saudara menggunakan bahan berbahaya misalnya tidak kemudian klik next kemudian apakah produk saudara menggunakan proses pengaletan misalnya tidak ya karena kan just ya tidak ya bagaimana cara produksi atau alat yang digunakan dalam proses produksi saudara misalnya manual dimana saudara melakukan aktivitas proses produksi misalnya di rumah berapa jumlah tempat produksi yang saudara miliki misalnya satu ya berapa jumlah tempat penjualan yang saudara miliki misalnya satu nah ini beberapa pertanyaan ini wajib diisi semua ya lalu setelah selesai klik finish nah ini maaf Anda tidak layak untuk mengajukan self declare syarat-syarat berikut tidak tertenui ini karena menggunakan bahan tidak halal nih tadi pertanyaan tadi ya kalau seperti ini nanti Bapak Ibu silahkan ajukan kalau memang ada yang kasus seperti ini ya jadi tidak bisa diajukan melalui self declare diajukannya melalui regular karena tadi ada menggunakan bahan yang tidak halal contohnya seperti itu ya nah misalnya kita coba balik lagi disini tadi disini apakah bahan yang digunakan tadi pertanyaan ini kan apakah bahan yang digunakan menggunakan bahan halal tadi jawabannya tidak ya makanya tadi tidak bisa diproses menggunakan self declare harus regular nah ini karena produknya jus buah kan harusnya halal semua ya kita jawab ya ya lalu klik next lalu klik finish nah kalau sudah selesai ini kan berarti semua kriteria itu sudah memenuhi persyaratan self declare berarti sudah bisa ya nah ini kan kalau misalnya ada beberapa KBLI ini bisa ada beberapa pilihan kebetulan kan pelaku usaha ini hanya memiliki satu KBLI industri minuman ringan ini pilih dulu industri minuman ringan lalu klik daftar disini jadi sebelum mengisi data-data itu tadi ada ini ya beberapa pertanyaan yang mengkurasi data pelaku usaha itu apakah memenuhi kriteria self declare atau tidak kalau memang memenuhi kriteria self declare nanti bisa lanjut tapi kalau memang tidak memenuhi kriteria itu diarahkan untuk mengajukan melalui jalur reguler jalur reguler pun ada yang jalur mandiri dan fasilitasi ya nah ini kalau sudah untuk memulai isian pengajuan ini bisa klik edit ya disini klik edit dulu setelah klik edit nanti ada beberapa data yang harus diisi nah ini kita sudah buatkan beberapa tab ya untuk memudahkan isian data jadi tab yang pertama adalah tab pelaku usaha pelaku usaha ini isinya adalah data-data pelaku usaha ini tidak perlu diisi ya karena ini informasi nama usahanya misalnya sartika kemudian alamatnya jalan raya koja skala usahanya mikro dan seterusnya ya penanggung jawabnya ini tadi sudah diisi sesuai dengan yang tadi di menu update data pelaku usaha aspek legalnya juga sudah ada penyelih halalnya juga sudah ada ya nah ini kalau memang ada izin edar yang bapak ibu miliki pelaku usaha itu bisa di upload disini ya tapi kalau memang tidak punya kan ini syarat ini kan tidak wajib ya jadi bisa dilewati yang dokumen persyaratan izin edar ini kalau memang ada silahkan di upload tapi kalau memang tidak ada ini bisa dilewati lalu klik simpan ya atau nggak perlu di klik simpan juga nggak apa-apa kalau memang disininya tidak ada kemudian tab yang kedua adalah pengajuan silahkan klik pengajuan nah pengajuan ini biasa jenis pendaftarannya adalah safety clear kemudian kode daftarnya atau fasilitasinya nah kode daftar atau fasilitas ini adalah pelaku usaha itu akan difasilitasi oleh siapa kalau memang mengambil fasilitasi dari BBJPH nanti kodenya sehati ya kalau memang pelaku usaha itu dari BBJPH itu sehati tapi kalau pelaku usaha itu difasilitasi oleh dinas atau instansi lain itu nanti kode fasilitasinya beda lagi ya beda lagi tapi kalau BBJPH nanti sehati ini BBJPH sehati kemudian setelah itu diminta untuk mengisi nomor surat permohonan ya kemudian tanggalnya tanggal surat permohonan kemudian disini jenis layanan kan tadi minuman ya misalnya minuman jenis produk minuman dengan pengolahan merk dagangnya misalnya jus sartika misalnya ya kemudian area pemasarannya misalnya kabupaten kota kemudian lokasi pendamping kabupaten kemudian disini lembaga pendamping misalnya gerakan pemuda ansor ya disini misalnya siapa nih misalnya namanya samsudin misalnya ya atau muhammad wahyuddin atau ini deh fatwa branu pendampingnya fatwa branu al-qab ini yang sesama koja ya kalau sudah milih lembaga pendamping dan pendampingnya lalu klik simpan disini jangan lupa jangan lupa klik simpan ya nah ini data berhasil disimpan tutup kalau sudah pengajuan sudah selesai lalu kita masuk ke tab pabrik atau outlet nah ini pabrik atau outlet ini adalah informasi ya karena tadi sudah diisi pada saat update data pelakuusaha disini sudah terisi pabriknya sama outletnya kemudian berikutnya kalau sudah di tab pabrik kita masuk ke tab bahan nah bahan-bahan ini itu tadi kan bahannya sudah pasti halal ya bahan pasti halal itu yang pertama bahan yang sudah punya sertifikat halal kemudian yang kedua bahan yang memang sudah halal karena bahan-bahan alami ya bahan positive list yang tadi dicontohkan ini ya bahan itu ada dua kategori disini nah ini bapak ibu harus tentukan dulu ya sebelum mengisi data disi halal kan sudah menyiapkan dulu di kertas catatan misalnya oh bahan-bahannya apa saja soalnya di jenis bahan ini ada tiga kategori ya ada jenis bahan itu bahan memang ada cleaning agent dan ada kemasan disini ada tiga pilihan ya jadi jenis bahan itu ada tiga pilihan disini ada bahan ada cleaning agent dan ada kemasan yang pertama kita isi kategori atau jenisnya bahan dulu nah bahan itu kan bapak ibu sebelum diisi halal kan sudah mengidentifikasi sudah mendata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jus itu apa saja misalnya misalnya yang pertama mangganya dulu misalnya kalau mangga itu kan sudah pasti halal karena dari bahan alam ya dari tumbuh-tumbuhan dari buah-buahan jadi kita pilih langsung cari saja disini cari bahan yang tidak bersertifikat ini yang sudah pasti halal yang bahannya yang positif list klik cari bahan disini misalnya disini mangga ya ketikan saja mangga cari mangga lalu klik cari nah disini kan ada pilihan-pilihan ya ini ada alpukat ada mangga ada asam mangga ada benalu misalnya buah mangga disini ya ini ini adalah buah mangga klik saja tanda panah itu langsung pun muncul disini ini buah mangga ini langsung ter pilih disini kelompoknya langsung kelompok bahan abati lalu klik tambah nanti akan tampil disini ya jadi bapak ibu pendamping atau pelaku usaha tidak perlu ngisi secara bebas langsung kita siapkan di master data kita sudah otomasi jadi sudah pasti yang sudah ada di master data itu sudah diverifikasi sudah divalidasi sudah pasti benar gitu ya jadi nanti kita proses otomasinya disini tidak perlu lagi ngetik manual tapi kalau memang ternyata tidak ada di data bahan master ini misalnya bahan-bahan lokal dan seterusnya itu nanti kita siapkan fitur ajukan bahan baru disini disebelah kanan ini ada tombol warna merah itu bahan yang anda cari misalnya tidak ada disini yang sudah halal ya bahan-bahan lokal misalnya namanya itu bisa klik ajukan disini nanti bisa ketikan bahan barunya itu apa kita lanjut dulu yang ini selesaikan dulu yang bahan-bahan yang tidak halal dulu ya eh yang bahan yang tidak bersetikat dulu yang positifis dulu selain mangga misalnya air ya selain mangga atau es batu es batu untuk membuat jus kan ada es batunya misalnya cari saja es batu disini ini kan ada air es atau es batu ya air es batu misalnya disini ya klik lalu klik tambah lagi disini klik tambah nanti akan nambah disini dibawah air es batu kemudian selain itu misalnya air murninya juga ada tambahan air misalnya nah ini misalnya air ya lalu pilih disini klik aja tanda panah hijau ini ya kemudian klik tambah disini nah ini kan ada air nah kemudian selain itu misalnya ada bahan gula pasir gula pasir ini kan bahan yang harus punya sertifikat halal jadi bahan yang memang dinyatakan dia sudah pasti halal karena sudah punya sertifikat halal nah untuk mencari gula pasir karena gula pasir itu harus punya sertifikat halal maka carinya disini cari bahan bersertifikat klik cari bahan bersertifikat lalu disini ketikan gula pasir misalnya gula pasir lalu klik cari nah ini sedang mencari gula pasir ya kemudian akan tampil disini ya silahkan sesuaikan dengan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha pelaku usaha itu menggunakan gula pasir yang mana gula pasir merek apa itu silahkan dicari saja ya ini ada banyak pilihan misalnya menggunakan gula pasir gula aku yang 100 gram ini misalnya tinggal pilih aja disini warna panah hijau ya lalu klik tambah disini nah ini kan otomatis gula pasir ini sudah masuk kesini oh ini ternyata mereknya belum disini ini bisa di edit juga disini klik edit terus mereknya disini diisi lagi kalau misalnya kelupaan ya ini sebetulnya sudah ada mereknya nih di nama bahan ini kan ada gula pasir gula aku ini ada mereknya namun disini dimindah untuk diisikan merek produknya lagi isikan saja gula aku lalu klik tambah lagi disini ya untuk mengupdate nah yang disini dihapus aja nih yang satunya ya nah ini gula pasir gula aku ini mereknya gula aku kemudian selain gula pasir misalnya yang punya servir lagi apa misalnya misalnya susu kental ya kan biasanya di jus itu ditambahkan susu kental nah ini dicari saja disini susu kental lalu klik cari ini sedang mencari nah ini akan tampil ya ada susu kental silahkan juga pilih susu kental yang memang digunakan oleh pelaku saya itu apa nah misalnya susu kental manis ini ya dari Indomilk klik panah ini terus mereknya Indomilk misalnya diketip lagi ya Indomilk lalu klik tambah nah ini misalnya bahan-bahannya ada 5 nih bahan yang digunakan untuk membuat jus setelah bahan selesai Bapak Ibu diminta untuk mengisi cleaning agent cleaning agentnya itu apa misalnya untuk mencuci blendernya itu pakai apa nah ini misalnya sabun ya sabun kan harus bersertifikat ya nah ini cari bahan yang bersertifikat cleaning agent misalnya untuk mencuci blendernya ya ini kita klik cari bahan oke minggu 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 Atau kita sebelum kemasan dulu sebentar Bapak Ibu soalnya ini pakai lokal tadi cepat pakai masih tesnya ini ya misalnya sabun ya sabun cuci misalnya ya klik cari kita planning agennya pakai sabun cuci ya misalnya ya ini keluar ya misalnya ini ada sabun cipiring misalnya nih ya pakainya nih monolite misalnya klinik agennya pakai sabun cuci misalnya merknya monolite lalu klik tambah disini ya klinik agennya pakai sabun cuci kemudian setelah klinik agen pilih kemasannya kemasan untuk apa namanya jus buah ini pakai apa misalnya disini klik cari kemasannya pakai apa ya gelas plastik ya gelas plastik misalnya ya nah ini gelas plastik misalnya gelas plastik yang mana nih gelas plastik ini misalnya ya gelas plastik jus plus tutup misalnya ya sudah ada tutupnya nih kemasannya lalu klik tambah ini kemasan sudah ya misalnya ada tujuh bahan nih termasuk cleaning engine dan kemasan nah kalau bahan-bahannya sudah selesai ini sudah tampil disini disini semua lalu berikutnya adalah isikan produknya nah disini produknya eh pilih disini misalnya termasuknya desari buah lah misalnya ya kemudian rencan produknya disini misalnya serbuah mangga tadi ya misalnya ya jus mangga lah ini nggak ada pilihan jusnya soalnya ini bisa nama produknya jus mangga tadi namanya siapa ya jus mangga Sarpika Sarpika mereknya Sarpika misalnya nah kemudian setelah itu diminta untuk mengupload foto produk jusnya nah ini foto produk itu dalam format image ya nggak boleh foto produk itu di insert ke file word nanti file wordnya yang di upload nggak boleh wordnya file wordnya atau di PDF kan nggak boleh ini semuanya formatnya gambar atau image itu bisa jpg bisa jpg bisa png ya just file misalnya kemudian jus ya misalnya kemudian kalau sudah klik tambah misalnya hanya satu produk saja ya tapi kalau memang ada banyak produk ya bahan-bahannya tadi diisikan dulu semua bahan lalu produknya tambah lagi mau jus apa jus apa ya ini jadi kami contohnya satu produk aja misalnya jus mangga Sarpika kemudian setelah selesai isi produk di sini ada mappingkan bahannya ada input bahan di sini tinggal klik saja di sini akan tampil semua bahan-bahan yang untuk membuat jus mangga ini misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jus mangga ini ya tadi ya lalu klik simpan Nah setelah selesai mengisi produk berikutnya adalah mengisi proses produk halal alur prosesnya seperti apa untuk membuat jus mangga itu misalnya yang pertama menyiapkan bahan dengan mengupas dan mengiris mangga ya misalnya ya kemudian masukkan mangga ke dalam blender ya dan tambahkan air es batu gula pasir ya misalnya ya kemudian misalnya proses blender blender sampai selesai ya misalnya ya kemudian tuangkan ke dalam gemasan gelas plastik ya penutup misalnya ya contohnya kemudian sajikan misalnya seperti ini ya kalau prosesnya kalau sudah klik simpan nah ini simpan sukses ya setelah klik simpan sukses lalu klik pernyataan pernyataan pelaku usaha ini menyatakan bahwa tadi menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan kemudian menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya kalau sudah klik setuju di sini karena dia akan terbentuk file ikrar di sini file ikrarnya ini kalau sudah terbentuk berikutnya kalau sudah semua ya sudah semua diisi mulai dari pelaku usaha pengajuan pabrik dan outlet bahan produk proses produk halal sampai pernyataan sudah diklik lalu klik kembali di sebelah kanan ini klik kembali nah setelah klik kembali di sini ada beberapa yang harus diklik ya misalnya surat permohonan ini harus diklik tadi kan belum diklik ya surat permohonan diklik dulu supaya terbentuk file pdfnya ini format surat permohonannya kemudian ada juga surat pernyataan ya diklik juga kemudian setelah itu terakhir itu disini ada sgph jadi sgph itu langsung diklik dari tombol sgph di hijau ini ya klik sgph nanti format sgph seperti ini ya udah langsung terisi data-data pelaku usahanya sampai di bawah itu ada nama bahan ya ini bahan-bahannya sudah masuk di sini kemudian ini ada bahan ini dibuat dari produk ini dibuat dari bahan apa saja jadi di sgph nya sudah secara sistem juga kita generate file pdf nya jadi Bapak Ibu lebih praktis ya pelaku usaha tidak perlu menyiapkan sgph manual dulu ngisi-ngisi semuanya lalu di scan kemudian di upload nggak perlu lagi nah berikutnya setelah sudah surat permohonan sudah surat pernyataan sudah sgph sudah dan semua isian juga sudah ini pelaku usaha belum bisa kirim dulu ini karena kalau dikirim belum bisa ini belum bisa ini ada isian bahan-bahan yang belum diverifikasi oleh pendamping harap pendamping melakukan verifikasi bahan terlebih dahulu jadi si pendamping ini harus melakukan tadi ya sebelum pelaku usaha itu submitted sesuai yang ada di alur proses antara pelaku usaha dengan pendamping itu sudah kurasi dan sudah sama-sama cek and recheck lagi nah si pendamping itu juga harus checklist dulu apakah isian-isian dari pelaku usaha itu sudah sesuai atau tidak nah makanya ini diminta untuk si pendamping masuk ke usernya pendamping ya coba saya ini dulu usernya pendamping eh berapa ya usernya pendamping ya pakai nomor handphone ternyata nah kalau sudah ini Bapak Ibu ini kan pelaku usaha sudah mengisi permohonan statusnya draft yang status draft ini oleh pendamping di verifikasi di cek cek lagi ini bisa jadikan pelaku usaha ini dibantu oleh pendamping juga ya pendamping menggunakan user ID-nya pelaku usaha nah ini di usernya pendamping ini kita masuk ke usernya pendamping tadi masuk menggunakan akunnya pendamping isikan user dan passwordnya lalu di pendamping ini ada satu menu lagi nih ada satu menu ini ada cek data pengajuan PU yang statusnya tadi draft ya klik ini menu ini ini ada pengajuannya ini yang statusnya masih draft yang tadi sudah diisi jadi pendamping harus cek and recheck lagi harus cross-check lagi isian-isian si pelaku usaha itu sudah sesuai atau tidak walaupun tadi kita sudah otomasi ya sudah tidak ada free tag sudah langsung pilihan dari master data tapi harus dipastikan lagi oleh pendamping dan pendamping cek dulu cek dulu caranya disini kalau sama ya menu di pendamping juga sama tampilannya dengan yang di pelaku usaha jadi ada pelaku usaha ada pengajuan kalau pelaku usaha ini data-data pelaku usaha nih kemudian klik pengajuan pengajuan ini kan sudah data-data pengajuan tadi eh lembaganya apa nama pendampingnya siapa kemudian pabrik ini kan sudah terisi otomatis ya kita bisa review aja kemudian yang perlu di cross-check yang lebih detail adalah di bahan di sini bahan nih bahan-bahan ini kan sudah terisi di sini nih jenis bahannya bahan ada lima kemudian oh ada klinik agennya sudah ada oh ada kemasannya sudah ada takutnya pada saat si pelaku usaha ngisi kok ini bahan semua klinik agennya belum ada kemasannya belum ada itu harus di eh apa namanya harus di edit dulu ya harus ditambahkan dulu klinik agennya apa kalau memang sudah sesuai semua Oh sudah lengkap semua sudah sesuai tinggal pendamping disini checklist saja Oh ini sudah sudah nih gua mangga sudah di checklist saja di sini ada kolom verifikasi pendamping checklist saja Oh ini air sudah Oh ini gula pasir sudah susu kental sudah sabun cuci sudah kemudian gelas plastik sudah checklist-checklist saja tapi kalau memang ada yang salah atau ada yang keliru ada yang belum itu bisa ditambahkan ya di sini si pendamping juga bisa di usernya pendamping supaya membantu mempercepat juga bisa menambahkan misalnya kemasan belum ada bisa pilih aja di sini kemasan terus cari bahan lagi gitu lalu klik tambah lagi nanti akan muncul di sini kalau memang ada yang belum lengkap isian pelaku usaha nanti pendamping bisa membantu ini untuk mempercepat lalu klik simpan kalau sudah ya Nah ini simpan verifikasi bahan sukses setelah verifikasi bahan sudah lalu yang kedua adalah produk produknya juga harus di cek Oh ini sudah ada nih nama produknya bener nggak ini bisa dilihat juga apakah fotonya sudah ada belum bisa diklik foto-fotonya sudah ada sudah tampil sudah oke kalau sudah oke ini juga ada kolom verifikasi pendamping checklist Oh ini sudah oke nih lalu klik simpan kalau sudah oke verifikasi produk sukses ya kalau sudah nanti masuk ke proses produk halal nah proses produk halal coba alur prosesnya sudah sesuai enggak alur prosesnya singkat enggak jangan sampai alur prosesnya sesuai EJPH atau sesuai kriteria halal enggak enggak seperti itu itu harus diisi narasi tata cara pembuatan produk itu seperti apa ya kalau misalnya terlalu singkat harus di ini harus dijelaskan nah kalau memang sudah oke lalu klik simpan hasil verifikasi PPH ini verifikasi proses produk halal PPH sukses ya kalau sudah ini pernyataan kan tadi sudah ya kalau sudah klik kembali ini setelah diverifikasi oleh pendamping disini lalu si pelaku usaha bisa sudah submit kita masuk lagi ke usernya pelaku usaha ya tadi di pendampingan sudah submit sudah verifikasi nah nanti masuk lagi ke pelaku usaha lalu klik menu sertifiasi halal lalu lalu ini ya kan sudah ada data pengajuan statusnya draft nih jangan klik layanan lagi jadi dari data yang sudah ada aja di sini di klik icon mata lagi nah ini kalau memang sudah nanti si pelaku usaha bisa langsung klik kirim nih klik kirim ya kalau tadi sudah diverifikasi oleh pendamping dan sudah pastikan check and reject kurasi datanya sesuai semua dan tidak ada yang kurang tidak ada yang ini jadi pastikan sebelum submit itu semuanya di awal sudah clear dulu walaupun kita sudah fasilitasi otomasi ya sudah kita validasi setiap entrian data kita kita sudah validasi jadi sudah clear dulu baru bisa submit ini kirim ya kita klik kirim nah setelah klik kirim ini kan berhasil kirim nih data pengajuan di sini kan kosong untuk melihat status pengajuannya bisa melihat di menu status permohonan di sini karena di sini kan sudah kosong ya statusnya drop sudah nggak ada jadi bisa dilihat di status permohonan nah ini permohonannya ini nih ini statusnya sudah submitted ya jadi kalau status submitted itu sudah diajukan nah yang status submitted itu SLN itu sudah berjalan nih nah ini sudah sudah mulai dihitung service level agreementnya itu sudah dihitung service level agreementnya itu sudah dihitung nah ini kalau sudah submitted ini kan si pendamping harus approval tadi ya kata pak ses itu approval tadi ya harus verifikasi verbal approval ya ini masuk ke pendamping lagi karena sudah submitted ya submitted itu mulai SLN berjalan nah pendamping itu punya waktu 10 hari sebetulnya lama kan tapi kan kalau sudah cek cek and recheck tadi kan cepat ya sudah di cek oleh pendamping cepat jadi bisa langsung di pendamping menunya pendamping di sini di menu proses verbal ya seperti biasa ya kalau yang cek kan di menu cek data pengajuan PU sebelum submitted nah kalau sudah submitted di menu proses verbal di sini ini ada pengajuan dari pelaku usaha yang statusnya submitted klik mata lagi setelah klik mata ini kita lihat dulu ya nah ini pengajuan-pengajuan yang tadi sudah submitted nah si pendamping kan sebetulnya sebelumnya kan sudah cek and recheck sudah melihat dan me apa namanya mengecek persyaratan umum persyaratan khusus dan sudah sesuai semua ya misalnya ya ini tinggal di checklist aja ini kan sebelumnya sudah apa namanya sudah cek cek semua ya sudah oh sudah sesuai semua kalau memang sudah sesuai semua ya di checklist tapi kalau ada yang belum sesuai ya dimina untuk perbaiki dulu maksudnya sebelum submit it ya sebelum submit itu harus disiapkan dulu semuanya ini jadi pada saat submit itu udah udah sesuai semua gitu tinggal di cek cek saja gitu jadi sebelum submit itu semuanya ini sudah disiapkan semua makanya lama-lama lah sebelum submitted di cek cek dulu supaya apa namanya sesuai sudah semua kemudian kalau sudah di checklist disini klik simpan dulu simpan pengecekan persyaratan dulu ya nah ini kita proses simpan ini udah ya kemudian berikutnya nah ini kan di bahan ini bahannya sudah otomatis di sini di pendamping sudah otomatis terisi semua kalau sebelumnya kan pilih-pilih dulu ya satu persatu ya pilih-pilih dulu di sini satu persatu lalu klik simpan klik simpan nanti muncul di sini nah ini sudah otomatis karena tadi sudah di checklist ya oleh pendamping sebelum submit jadi ini sudah terisi semua disini bahan-bahannya ada tujuh bahan dan sudah otomatis kriteria diragukan tidak diragukannya itu sudah terisi semua temuannya juga sudah terisi semua keterangannya juga sudah terisi semua ini sudah sudah otomatis ya jadi si pendamping dia perlu lagi klik-klik lagi nah hanya saja yang ini saja proses produk halal nih ini perlu di klik simpan jadi yang pertama persyaratan proses ya ada dua harus klik simpan dulu supaya bisa masuk sini kemudian setelah proses kriteria SJPH kan ini kan sudah dicek ya kalau sudah klik simpan lagi ini sudah masuk di sini ya jadi ini aja yang diklik tapi kalau bahan itu sudah otomatis si pendamping nggak perlu lagi checklist-checklist lagi atau pilih-pilih lagi hanya ini saja kemudian yang pertanyaan yang terakhir ini tidak wajib ya ini kan pelengkap saja karena kan tidak muncul di laporan ini bisa dilewati juga tidak apa-apa kalau sudah semua ini di pendamping itu harus klik cetak laporan ya klik cetak laporan nanti laporannya akan seperti ini ini udah muncul laporannya dan bahan-bahannya sudah ada dan fotonya sudah ada ya kemudian setelah cetak laporan laporan sudah ada bentar ya lagi proses kemudian cetak hasil pendampingan seperti ini ya kemudian di sini klik formulir rekomendasi klik formulir rekomendasi formulir rekomendasi ini bisa di download setelah klik dan bisa dilihat ya dokumennya seperti ini dokumennya seperti ini kemudian setelah selesai semuanya lalu klik kirim nah ini pada saat klik kirim itu BBJP sudah otomatis memverifikasi karena tadi sudah kita bantu lewat sistem ya nanti pengajuan itu langsung masuk ke KF klik kirim nah ini statusnya sudah tidak ada di sini ya kita tampil karena sudah terkirim nah ini kalau sudah klik kirim ini BBJP sudah verifikasi otomatis by sistem STTD juga sudah keluar ya sudah apa namanya sudah keluar dan pengajuan itu langsung masuk ke komisi fatpak coba kita lihat ya statusnya di pelaku usaha ya kita masuk ke usernya pelaku usaha lagi kemudian kita klik status permohonan nah ini statusnya sudah dikirim ke komite fatwa statusnya sudah langsung ya nah kita klik icon mata kemudian kita lihat nih STTD nya nih nah STTD nya sudah ada karena BBJP sudah otomatis verifikasi secara sistem ya nah ini verifikatornya BBJPH sudah tampil ya nomor daftarnya STTD nya STTD nya dan seterusnya kemudian di sini juga trackingnya juga kelihatan ya ini trackingnya draft submitted kemudian selesai LP3 ya pendamping ya atas nama fatwa kemudian BBJP sudah langsung proses nih dikirim ke komite fatwa nah kemudian kalau sudah ini nanti langsung masuk ke usernya komite fatwa komite fatwa nanti akan mensidang fatwakan nah ini ya nah ini di komite fatwa ada proses sedang fatwa nah di komite fatwa itu ambil data dulu data permohonan data-datanya itu apa saja yang akan disidangkan misalnya ini ya tadi Sarkika ya Sarkika ambil nanti akan masuk ke sini kotak sini nanti di komite kalau sebenarnya ada select all di sini ini belum kami update ya yang terbaru ini ada select all misalnya ada 200 atau 100 pengajuan ini bisa select all lalu bisa ditetapkan tapi kalau mau lihat laporan satu persatu ya bisa juga misalnya ini nomor lima ya tadi Sarkika ya Sarkika bisa klik tanda mata ini laporannya langsung muncul di sini dan komite fatwa itu langsung bisa menetapkan Oh ini udah oke udah lengkap ditetapkan halal ini kan ada pilihan ditetapkan halal apa dikembalikan apa ditolak ini ditetapkan halal misalnya lalu klik simpan nah pada saat klik simpan nanti sudah terbit ketetapan halalnya nah ini contohnya ya ketetapan halalnya itu formatnya itu ada di sini file nah ini ya ketetapan halalnya seperti ini contohnya ya ini atas nama Sarkika komite fatwa untuk halal ketetapan halal langsung ada nomornya seperti ini ya contoh apa namanya ketetapan halal yang sudah terbit kemudian kalau sudah nanti BBJPH akan menerima menerima ketetapan halal secara sistem juga dan langsung di proses untuk tanda tangan atau penerbitan sertifikatnya ini kalau kita lihat statusnya ya status permohonan di sini status permohonan ini kan sudah penerbitan sertifikat nih kalau ketetapan halal sudah sudah keluar statusnya menjadi penerbitan sertifikat dan nanti BBJPH akan mengeluarkan sertifikat halal ini ya penerbitan sertifikat nanti tinggal tanda tangan elektronik oleh ketua badan ini bisa dilihat juga tadi ya tadi ya STPD nya ya tadi udah ya udah dilihat ya STPD nya kemudian ikrarnya juga pelaku saya bisa lihat kemudian laporan juga ya pelaku saya juga bisa lihat di sini ya laporan ini gambarnya kemudian nanti berikutnya adalah tinggal tanda tangan elektronik oleh kepala badan nah inilah proses-proses ya yang kita apa namanya lakukan sesuai dengan perku yang baru jadi SLN nya itu maksimal 12 hari nah diharapkan dengan demikian adanya verifikasi di awal sebelum submitted cross-check cross-check dulu di clear akan dulu maka lebih cepat prosesnya lebih cepat mungkin untuk simulasi aplikasi sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati